Intro Halo teman-teman, kembali lagi dengan Bikits Teman-teman, ada yang mau pergi keluar angkasa gak? Kalau mau, pasti harus tau planet mana yang mau dikunjungi dong Oleh karena itu, Bikits telah menyiapkan daftar planet-planet yang ada di tata surya kita Yuk kita simak informasinya 1. Merkurius Merkurius adalah planet terkecil dari 4 planet kebumian di tata surya Jarak Merkurius ke matahari adalah 57 juta kilometer Dan jarak Merkurius dengan bumi adalah 92 juta kilometer Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat Tertama mempunyai kepadatan sebesar 5,43 gram atau cm3 Wah, kira-kira sepanas apa ya teman-teman? 2. Venus Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari Diameter Venus tercatat sebesar 12.092 kilometer Dan masanya kurang lebih 81,5% dari masa bumi Akan tetapi, keadaan di permukaan Venus sangat berbeda dengan bumi Dan hal ini disebabkan oleh atmosfer tebal Venus yang terdiri dari 96,5% karbon dioksida Dan 3,5% nitrogen 3. Bumi Teman-teman, bumi tempat tinggal kita loh Bumi tercinta kita ini adalah planet ketiga dari matahari Yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya Dari keempat planet tersebut, bumi merupakan planet dengan kepadatan tertinggi Gravitasi permukaan tertinggi Medan magnet terkuat Dan rotasi tercepat Dan diperkirakan juga merupakan satu-satunya planet dengan teknik lempeng yang aktif Jika ada makhluk luar angkasa lain, apa kita dianggap alien oleh mereka ya? 4. Mars Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari Planet ini sering dijuluki sebagai planet merah Karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es Periode rotasi dan siklus musim Mars mirip dengan bumi Selain itu, di belahan utara terdapat cekungan borealis yang meliputi 40% permukaan Mars Hayo, siapa yang mau tinggal di Mars? 5. Jupiter Jupiter adalah planet terdekat kelima dari matahari Planet ini juga merupakan planet terbesar di tata surya Jupiter merupakan raksasa gas dengan masa seperibu masa matahari Dan dua setengah kali jumlah masa semua planet lain di tata surya Saat diamati dari bumi, magnitudo Jupiter dapat mencapai minus 2,94 Yang cukup terang untuk menghasilkan bayangan Dan juga menjadikannya objek tercerah ketiga di langit malam setelah bulan dan Venus Walaupun Mars dapat menyayangi kecerahan Jupiter pada saat tertentu 6. Saturnus Saturnus adalah planet ke-6 dari matahari Dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter Saturnus juga merupakan sebuah raksasa gas Yang memiliki radius rata-rata sekitar 9 kali radius rata-rata bumi Masa jenis rata-rata Saturnus hanya 1 per 8 masa jenis rata-rata bumi Tetapi dengan volume yang lebih besar dari bumi Masa Saturnus tercatat 95 kali masa bumi Jincinnya juga terlihat sangat cantik ya Jadi pengen lihat langsung deh 7. Uranus Uranus adalah planet ke-7 dari matahari Atmosfer Uranus seberupa dengan Jupiter dan Saturnus Karena kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium Tetapi mengandung lebih banyak unsur es Seperti air, amonia, dan metana Bersama dengan sisa hidrokarbon Bagian dalam Uranus sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan Oh, kalau ke Uranus pasti langsung beku nih 8. Neptunus Neptunus merupakan planet terjauh ke-8 jika ditinjau dari matahari Neptunus merupakan planet terbesar ke-4 berdasarkan diameter Dan terbesar ke-3 berdasarkan masa Masa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada bumi Dan sedikit lebih kecil daripada Uranus Neptunus mengorbit matahari pada jarak sekitar 4.450 juta kilometer Periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam Sedangkan periode revolusinya adalah 164,8 tahun Wah, kalau sehari hanya adalah 16 jam Pasti tidak cukup ya tidurnya teman-teman 9. Pluto Pluto adalah planet katai disabu Kuiper Dan objek Transneptunus pertama yang ditemukan Pluto merupakan planet katai terbesar yang bermasa terbesar ke-2 di tata surya Dan benda terbesar ke-9 Dan bermasa terbesar ke-10 yang mengorbit matahari secara langsung Pluto terdiri dari batu dan es Dan relatif kecil kurang lebih 1.6 Namun sayangnya Persatuan Astronomi Internasional Telah mengeluarkan planet ini teman-teman Karena Pluto tidak sesuai dengan definisi nih Dan dipindahkan ke golongan planet katai Yang baru saja dibuat lebih tepatnya Plutoid Nah itu dia planet-planet yang ada di tata surya bima sakti ini Teman-teman sudah tahu planet mana yang ingin dikunjungi belum? Soalnya Bikis ingin ke Venus Karena di Uranus dingin sekali Dukung Bikis terus sampai ketemu lain kali Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe channel Bikis Dadah Jangan lupa like dan subscribe channel Bikis 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 Jangan lupa like dan subscribe channel Bikis